Hai semua jumpa lagi dengan saya Linda di channel ayo masak ayo makan hari ini saya bikin cornflake cookies dan cookies ini udah banyak banget yang request ya awalnya saya bingung cornflake cookies tuh seperti apa karena kan banyak ada cornflake yang dikasih coklat saja ada cornflake yang dikasih buah-buahan dan kali ini saya bikin cornflake cookies yang benar-benar cookies ya Pantes ya cookies ini banyak yang request karena memang rasanya enak banget walaupun saya hanya menggunakan margarin saja tapi rasanya luar biasa terutama dari cornflake nya ini ya dia crunchy banget memberikan suatu tekstur yang berbeda gimana cara bikinnya yuk kita mulai aja kali ini saya tidak pakai mentega saya pakai Inger Baker mix karena itu saya akan tambahkan dengan sedikit vanilla extract dan untuk gula halusnya pertama saya pakai 70 gram tapi menurut saya kemanisan karena saya tidak suka manis jadi untuk kalian yang suka manis bisa 70 gram tapi kalau yang tidak suka manis cukup 50 gram dan kalau kalian pakai butter mentega semuanya kalian bisa tambahkan sedikit garam karena saya pakai Inger Baker mix dan itu sudah asin saya tidak tambahkan garamnya dan ini hanya kita aduk-aduk saja tidak perlu di mixer kita akan tambahkan 1 kuning telur ini kita aduk lagi sampai kuning telurnya tercampur dengan rata supaya cookiesnya lebih wangi lebih enak saya tambahkan dengan almond powder tapi kalau kalian kalian tidak suka almond powder bisa di skip diganti dengan tepung terigu saja dan untuk tepung terigunya saya pakai terigu protein rendah ini juga cukup kita aduk-aduk saja dengan spatula sampai semua tercampur menjadi rata jadi cookies ini bikinnya benar-benar mudah ya teman-teman semuanya tinggal diaduk-aduk saja maka dia akan menghasilkan cookies yang enak banget nggak perlu ribet-ribet di mixer dan untuk konfliknya ini kita akan hancurkan dulu sebentar agar tidak terlalu besar-besar ya kurang lebih hasilnya seperti ini dan kalian harus selalu mulai dengan tes melebar dulu ya jadi ini saya coba bikin satu dan saya akan lihat apakah dia cukup melebar atau tidak dan ternyata menurut saya ini kurang melebar karena itu saya akan tambahkan lagi dengan satu sendok makan mentega atau margarin dan itu sekitar 15 gram caranya gampang banget ya tinggal kita tambahin mentega atau margarin saja dan langsung kita aduk-aduk hingga tercampur rata baru sekarang ini kalau kita bikin pasti dia sudah lebih melebar untuk membentuk cookies ini saya menggunakan sat 2 sendok kecil caranya seperti kita bikin basuh ya seperti ini tidak perlu bulat sempurna karena nanti tuh dia akan berubah wujud ketika kita panggang kalau kalian gunakan sendok kecil hasilnya akan kecil kalau kalian gunakan sendok besar maka dia hasilnya akan besar sekarang kita goyang-goyangin aja seperti ini maka nanti konfliknya akan menempel dengan sendirinya kalau semua cookies sudah tertempel dengan konflik lalu kita tata di dalam nampan tidak perlu ditekan tekan nanti dia akan mengecil dengan sendirinya tapi kalau kalian mau tekan juga boleh supaya hasilnya tuh lebih tipis lebih garing kita akan panggang dengan suhu yang lumayan tinggi dan oven yang sudah dipanaskan ya nanti untuk waktu dan suhunya tergantung dari oven kalian masing-masing kalau di oven saya ini karena ovennya besar dan kebetulan baru jadi saya panggang hanya di suhu 150 derajat nah ini yang saya bikin pertama kali saya pakai sendok makan ya hasilnya tuh besar-besar jadi saya bikin lagi tuh yang tadi itu yang kedua kali saya bikin untuk oven tangkering sebaiknya suhunya sama 150 derajat ya dan kalian panggangnya dengan waktu yang cukup lama nanti semua akan saya tulis di sampingnya hasilnya sama dia melebar cantik rasanya pun sama cuma kali ini yang saya bikin agak sedikit well done bawahnya sedikit hangus dan ini hasil cookies yang besar dengan sendok makan yang ini yang kecil dengan sendok kecil untuk rasanya baik yang besar dan kecil itu sama saja cuma kalau untuk rasa yang di oven tangkering dan di oven listrik harus saya akui dengan oven listrik rasa susu terasa padahal ini nggak pakai susu ya tapi dia wangi banget mungkin dari vanilanya atau mungkin dari almennya tapi kalau yang dengan oven tangkering rasanya enak tapi wanginya tidak terlalu terasa selesai sudah videonya teman-teman semoga bermanfaat dan untuk kalian yang pengen request saya buatkan cookies apa kesukaan kalian ataupun dari daerah kalian kalian bisa komennya nanti saya akan coba pelajari sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati